Jangan, jangan, jangan Tuhan, saya bongo, 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 iya bongo. Kenapa kamu ada di sini? Kamu sengaja mengikuti saya. Lawang saya nyasar kok. Tadinya mau nyusul Tuhan ke Sugalu. Tapi malah nyasar ke desa ini. Ayo. Ayo. Penduduk desa sini, hampir semuanya pada ngungsi, Tuhan. Memangnya kenapa? Katanya ada gerombolan raksasa yang menculik anak kecil dan gadis-gadis untuk dijadikan santapan mereka. Kamu tahu dari mana? Layak dari penduduk desa sini yang mengungsi ke desa sebelah. Saya ragu, apakah di atas bumi ini benar-benar ada raksasa? Lo benar ada, wong saya melihat sendiri kok. Hei, kamu jangan mengandang-andang, oh. Sungguh, Tuhan, sungguh. Ya. Tengok.... Tengok... Jangan-jangan Galuh diculik mereka Galuh ikut Tuhan? Iya Tiba-tiba dia menghilang Waktu saya suruh tunggu di tengah desa kosong itu Oh itu namanya desa Gayam Semua penduduk pada ngungsi Setelah raksasa-raksasa itu menyerbu Kalau Tuhan ingin terangan lebih jelas Besok kita ke rumah Kislimpah Ada barangkali 40 pemuda yang jadi korban Waktu seluruh penduduk desa memberikan perlawanan Silahkan Tapi Kaladama atau raksasa jahat itu Sungguh sangat sakti Siapa sebenarnya mereka Ki? Mereka mengaku keturunan Dewata Cengkar Penghuni asli bumi Jawa Sebelum diserbu oleh pengikut Aji Saka dari seberang Sebaiknya Kisanak tidak usah pergi Saya harus membebaskan kakak seperguruan saya Kemungkinan dia diculik mereka Waktu kami singgah di desa Gayam Jadi kakak seperguruan Kisanak seorang gadis? Iya Ada seorang wanita tua yang berhasil melarikan diri Dari sarang mereka Dia menceritakan bahwa mereka membutuhkan darah gadis yang cocok Untuk menghidupkan kembali dewa mereka Dewa? Iya, katanya begitu Darah gadis itu digunakan untuk penjelmaan Sang Betara Tapi sampai saat ini belum ada yang cocok Kalau begitu saya pamit dulu Ki Terima kasih Lebih baik Kisanak tidak usah pergi Mereka sangat kejam Dan masih seperti binatang buas Memakan korbannya mentah-mentah Terima kasih atas semua keterangannya Ki Hati-hati Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau mereka setuju Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalian mendapat masyarakat kami sebagai pemakan orang, tidak punya tata kerama, bahkan tega-teganya kalian menempatkan kami sebagai jenis cedemik. Sehingga kalian merasa berhak untuk memingkirkan kami, mengusir kami. Pergi kalian dari sini. Cepat sebelum amarahku datang. Tapi Gusti harus berjanji. Melarang rakyat Gusti, mengganggu rakyat kami. Itulah keridikan Aji Syaka. Menyuruh kami berjanji, tapi kalian sendiri tidak pernah mau berjanji. Pergi kalian. Kami tidak akan mengusir kalian lagi. Cepat Tuhan. Gampisan. Cepat. Bebaskan tawananmu. Cepat. Kami tidak akan mengusir kalian. Kami tidak akan mengusir kalian. Rakyat Gusti. Kalian sudah dengar janjiku kepada rakyat Aji Syaka. Untuk tidak lagi mengganggu mereka. Minta kalian menaati janji itu. Tapi Gusti Prat. Mereka semakin meransak daerah kita. Mereka membuka hutan untuk tanah Elania. Sementara kita sudah semakin terpocok. Tanah kita semakin habis. Itu sulatan yang harus kita terima. Di mana yang pandai menipu yang bodoh. Yang kuat menghancurkan yang lemah. Yang banyak mengusir yang sedikit. Mereka memiliki tanah air tersingkir. Menjadi makhluk asing di negerinya. Bahkan dijadikan tontonan kebodohan. Gusti. Di seluruh bumi ini. Tidak hanya di bumi ini. Di mana-mana. Di benua tempat tenggelamnya matahari. Juga di seberang selatan timur Musa Jawa. Sekarang. Berangkatlah kalian ke tempat asal. Biarkan aku di sini. Aku akan menghadap yang agung. Memohon keadilan. Berangkatlah. Baiklah. Berangkatlah. 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 Terima kasih. Kalian telah tertipu. Kalian telah ditipu mentah-mentah oleh manusia-manusia lecik itu. Turamakan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk tidak mengganggu kaum manusia keturunan Ajishaka. Padahal kalian telah ditindas mereka selama berabad-abad. Itu tipu daya yang dilakukan keturunan Ajishaka. Yang penting bagi kami keturunan terakhir bangsa kami bisa melihat kembali sosok Gusti Prabu, cunjungan nenek boyang kami. Buat apa? Kalau nasib kalian tidak berubah, tidak lama lagi kalian akan habis digerogoti penyakit dan kurang makan. Karena tanah kalian semakin habis digerogasi manusia-manusia serakah itu. Apa maumu sebenarnya? Aku yakin kamu bukan dari bangsa manusia. Aku siluman berikala. Yang paling penting kalian ketahui, aku punya dendam kepada manusia yang telah membuat tiga putriku. Sehingga aku punya alasan untuk menghancurkan mereka. Lalu apa kepentingannya dengan kami? Dengar. Dengar. Aku akan membantumu melampiaskan dendam kepada seluruh keturunan Ajishaka itu. Aku akan memimpin kalian untuk memulai kehidupan baru. Mengambil kembali hak kalian. Membebaskan tenung Ajishaka yang menimpa rakyat kalian. Tenung? Buat apa mereka melakukan itu? Supaya seluruh alam nyata dikuasai sepenuhnya oleh bangsa manusia yang serakah dan sangat subur memiliki keturunan. Dan dengan menghilangkan masyarakat kalian dari dunia nyata, mereka akan menutupi dosa dan kejahatan mereka kepada bangsa kalian. Bagaimana? Bagaimana? Kalian mau menjadi pengikut tuh? Hei, selain melampiaskan dendam, apa untungnya bagi kami? Oh, banyak. Paling tidak kalian jadi punya pemimpin. Tapi kami sudah punya raja. Karena Kusti Prabu Dewata Cengkar telah kembali hidup. Rajamu tidak mungkin bisa memimpinmu. Karena dia hanya bayangan. Dan dia hanya ciptaan. Sedangkan aku adalah nyata. Punya nyawa, punya tenaga, dan punya marah. Dan hanya dengan marah, maka dendam kalian akan terlampiaskan. Bagaimana? Bebaskan kami. Boleh. Boleh. Tapi kalian harus bersumpah setia menjadi anak buahku. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Ikut aku. Sebelum kejadian itu Mungkin orang desa sini pernah melakukan sesuatu yang mengusik kehidupan mereka Saya tidak pernah mendengar laporan seperti itu Ki Bekel Memang ada kejadian yang agak aneh Ki Bekel Saya masih ingat munculnya makhluk-makhluk menakutkan itu Setelah si Bolem, anaknya Ki Condang memindahkan Batu Lingga Ki Ki tunggu dulu, Batu Lingga yang mana? Di desa kita kan banyak Batu Lingga Yang ada di tengah sawak Ki Condang Sejak itu, si Bolem jadi gila Dan tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyarubu desa Mungkin ada kaitannya Jangan-jangan Lingga itu adalah penutup sebuah kutuk atau tenung Dan ketika penutup itu dibuka Maka terbebaslah mereka dari kutukan Waktu saya masih anak-anak Sering mendengar orang-orang tua bercerita Bahwa desa kita ini dijaga oleh sebelas Lingga Yang sepuluh, membentuk bintang kalau tiap Lingga dihubungkan dengan tali yang sangat panjang Sementara Lingga yang kesebelas sebagai titik pusat yang berada di tengah bintang Mungkin batu yang berada di tengah bintang itu yang telah dipindahkan Bolem Dan itu adalah pintu penutup kutukan Terus terang saya makin tertarik dengan makhluk-makhluk berwujud seperti raksasa itu Jangan-jangan cerita tentang Aji Siaka itu memang benar adanya Dan mereka adalah penduduk asli dari masa Jawa ini Lalu, kita ini? Pendatang Rakyat Aji Siaka entah dari mana asalnya Lihat kota di sana Itu adalah kota Raja Malwapati Rajanya masih keturunan Aji Siaka Musuh utama dari Dewa Tecengkar Sekaligus, dia adalah musuhku Dia dan patihnya bernama Batik Madrim Telah membuat ketiga putri kesayanganku Itulah watak musuh manusia Mereka tidak segan-segan kalau kepentingannya merasa terganggu Itu juga yang dilakukan mereka terhadap Dewa Tecengkar Mereka tahu, tanah Jawa sangat subur dan kaya akan emas Sementara di negeri asal Aji Siaka Sangat miskin dan selalu berkecamuk peperangan Apa rencana kita, Tuan? Balas kekejaman mereka dengan kekejaman yang setimpal Kita pancing Batik Madrim dan Angling Dharma Keluar dari istana Bulut-bulutku selalu merinding kalau mendengar lolongan ajak seperti itu Aku juga begitu Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Kakak, Kakak, Kakak! Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Kita kembali ke tempat bersembunyi ya Besok kita lakukan lagi Kenapa tidak kita hancurkan seluruh negeri ini Kita tunggu sampai Angling Dharma dan Batik Madri muncul Serangan kita malam ini hanya sekedar peringatan Besok akan kita hajar lagi Sampai seluruh negeri ini dicekam resat aku Aku ingin membuat Angling Dharma dan Batik Madri menjadi mumet Sebelum mereka kita b**** Salah satu dari mereka yang berwajah Serigala Sesumber untuk menuntut balas kematian tiga putrinya di Daprabu Tapi bagaimana dengan manusia raksasa Yang juga ikut merusak rumah penduduk dan membunuh penguninya Apakah mereka juga dari kekuatan siluman Serigala? Terus terang, baru kali ini saya mendengar bahwa kaum Denawa itu benar-benar ada Selama ini saya hanya mendengar cerita itu dari orang-orang tua saja Iya, Gusti Kalau begitu, hamba mohon izin mempersiapkan pasukan Untuk siaga penuh menjaga kutar aja, Gusti Prabu Iya, bagus Kita harus lebih hati-hati, Kati Wanda Yang paling penting lagi, kita harus segera tahu siapa sebenarnya mereka Dugaan pertama seperti katakan dapati Kemungkinan masih ada kaitan dengan tiga wanita siluman Serigala Yang pernah kami binasakan karena menculik permaisuriku Terima kasih telah menonton Tentang manusia raksasa itu Anggap saja mereka sebagai anak buah siluman Serigala itu Dan yang jelas Mereka adalah satu komplotan Kalau begitu, aku dan kakak Batik Madrim akan menyelidiki secara seksama Untuk sementara, tempatkan saja para-para jurid di seluruh pelosok Dan di setiap tempat penjagaan harus ada kentongan Iya, kalau seluruh kentongan di setiap sudut kota raja berbunyi Pasti mereka akan kebingungan Untuk kemudian melarikan diri Tapi, kalian harus ingat Kalian tidak boleh bertindak dahulu Sebelum ada perintah dari saya Atau langsung dari Gusti Prabu Kalian mengerti? Kakak Batik Madrim Untuk selanjutnya, kita harus ada perhatian Terima kasih telah menonton! Masuk cepat! Lolongan itu Berasal dari sana, Gusti Iya Tapi mereka sepertinya belum melakukan sesuatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Dari arah Balawi Tanah? Cukup! Tinggalkan tempat ini! Ayo! Ada apa? Ketiwasan Gusti, makhluk-makhluk raksasa dan yang seorang berwajah serigala, tiba-tiba muncul dan menyerang kami. Semuanya habis, Gusti. Lari ke mana mereka? Menghilang, Gusti Pati. Mereka hilang di bawah pohon itu. Jelaka. Ini bukan ilmu halimun biasa. Kakang Madrim pasti akan sulit untuk menemukan mereka. Maaf, Gusti Prabu. Saya tidak bisa menemukan mereka. Bahkan saya sempat menanyakan kepada Raja Gandharwa, penguasa alam halus di ala suingit. Dan dia mengatakan tidak ada makhluk lain yang bersembunyi di alam mereka. Sebenarnya, apa tujuan mereka mengacaukan negeri kita? Yang masih menjadi pertanyaan, bagi saya adalah makhluk raksasa itu. Apa hubungannya dengan siluman serigala? Manusia serigala ini lebih sakti dibandingkan dengan manusia serigala yang pernah kita kalahkan dulu, Gusti Prabu. Sementara, para denawa, belum bisa kita ukur kesaktiannya, termasuk kemampuannya yang bisa menghilang Gusti Prabu. Pasti mereka mempunyai rencana lain lagi yang lebih membahayakan. Sementara, Hampir setiap hari ada yang kecilian kerbona. Sudah empat ekor yang hilang. Papa tidak ada ronda, Mbok? Ada, tapi sayang malingnya belum tertangkap. Malahan doa orang tukang ronda pun juga ikut hilang. Mungkin kerbau dan peronda itu dimakan macan, Mbok. Kalau dimakan macan kan ada bekas darahnya, Tom. Ini tidak ada. Dan di sekitar hutan desa ini sepertinya tidak ada macan. Orang-orang yang mencari kayu bakar, belum pernah ada yang melihatnya. Apa sudah dilaporkan ke Kota Raja? Ya, desa ini termasuk kawasan Malapati kan, Mbok? Betul. Tapi kabarnya di Kota Raja sendiri sedang ada huru hara. Tama, Mbok. Oh, ada orang bicara penting kok nggak anggu? Laper. Sudah, galuh. Oh ya, Mbok. Beritanya ada huru hara apa, Mbok? Penduduk Kota Raja diserang siluman serigala dan raksasa-raksasa. Jangan-jangan rakyat dewa tak cengkar lagi, Kakak. Tapi apa hubungannya dengan siluman serigala? Siapa pun. Ah! Eh. Ah! Eh. 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 Lalu, apa artinya omongan Kakang? Kita akan menjadi sepasang pendekar. Kalau ternyata, Kakang berangkat sendirian. Luh, saya kan hanya melakukan pengintaian. Pokoknya aku harus ikut. Luh, kali ini saja. Luh, aku minta pengertian kamu. Kalau kita pergi berdua, lalu ternyata musuh kita Sakti Mandraguna, aku takut kita bisa mati sia-sia. Apalagi kalau benar, ternyata pencurinya para kaladama. Kita bisa mati sia-sia. Apalagi kalau pencuri itu kaladama. Luh. Kalau terjadi apa-apa dengan diri saya, kamu bisa segera minta tolong kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya? Bagaimana saya bisa tahu? Kakang selamat atau tidak? Begini. Kalau sampai pagi aku belum kembali, berarti aku mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Kamu segera pergi bersama Bongoh ke Malopati. Ya? Bagaimana, Kak? Aman, Kang. Sebelah sana bagaimana? Aman. Ya, suasana begini ya aman-aman. Rasul, kan? Beritahu teman-teman. Ya, ya. Itu dia malinya. Ayo kita kejar. Itu dia malinya. Ayo, Kang. Ayo. Malin! 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 Dimana? Di sana! Ayo! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Guru, bangunlah Agaknya, kaladama pengikut Dewata Cengkar itu akan susah dikalahkan Mereka memiliki ajian-ajian yang sangat langka Pasti mereka akan membuat kerusakan di negeri ini, Guru Saya harus segera memberitahu Gusti Prabu Amin Dharma Beliau sudah tahu Bagaimana cara mengalahkan mereka, Guru? Saya pernah mendengar Ada ajian yang mampu Memindahkan salah satu indera Kedalam bayangannya sendiri Saya menduga Mereka memindahkan rasa sakit ke bayangannya Jadi? Mungkin kalau yang kamu lukai bayangannya Dia akan merasa sakit Satu lagi ingin saya ketahui, Guru Apakah ilmu menemus alamaya itu bisa dikalahkan? Terus terang Saya kurang tahu, Sulewa Itu ilmu yang sudah sangat kuno Tidak ada seorang pendekar pun yang memiliki ilmu itu Kalau ilmu halimun biasa Banyak yang menguasai Sudahlah, Lewa Kamu kembali kepada Bukar Cucuku Galoparwati sangat mencemaskan kamu Saya akan muncul Sewaktu-waktu kau membutuhkan Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gamponglah! Tonton! Tonton! Tolong angkat kambing, cepat! Tonton! Kenapa ini? Saya kan sudah melarang, tidak usah ikut ikutan. Pemaling kerba itu bukan orang biasa, tapi bangsalah lembut. Mbak, tolong buatkan rebusan daun sirim, Mbak. Iya, iya. Kamu yang membawa saya kemari? Bukan. Penduduk desa ini, mereka juga mengangkut lebih dari lima orang korban. Kita harus segera ke Malapati, loh. Gusti Prabu harus segera diberitahu. Iya, benar kakak. Saya yakin, para kaladama itu yang telah melakukan kekacauan di Malapati. Bukankah mereka sudah berjanji kepada Prabu Dewata Cengkar untuk tidak mengganggu manusia lagi? Iya. Tapi saya curiga. Siluman cerigala itulah yang telah mempengaruhi makhluk yang sangat polos dan sangat jujur itu. Semuanya serba aneh, kakak. Besok kita berangkat. Kurang aja, kakak. Itu di mana? Ini dia. Ini apa, Tani? Sudah. Benar-benar berubah, kakak. Sepertinya, mereka sedang dicekam ketakutan. Iya. Sepertinya, mereka sedang dicekam ketakutan. Ya. Ya. Jangan lupa like, kakak. Jangan lupa like, kakak. Ya. Dia sedang menangat kemana. Terima kasih. 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 Terima kasih.